Oh ya Ini apa sih? Yo fellow omnivores, balik lagi sama gue Toro Dan kali ini kenapa gue ngerekam sendiri gak ada Alvindo Karena sekarang gue lagi di Bali Dan gue udah baik kerjaan sama Alvindo Jadi ketika gue lebih banyak review Alvindo tuh lebih akan fokus ke recreate Hal-hal yang udah kita review Atau dia juga kadang-kadang mereview secara casual Dan Alvindo fokus ke masak-masakan juga Karena chefnya adalah chef Alvindo Oke jadi kali ini kenapa gue lagi ada di Bali Karena gue lagi road trip guys Gue lagi road trip yang fokus mau ke kuliner Kuliner, Yogyakarta dan juga Bali Nah seperti yang kita semua udah tau Yogyakarta itu kan terkenal sebagai Eh terkenal budeknya Terus fotonya Ya karena Yogyakarta itu juga kota tuh yang Jawa yang terkenal tuh yang kebanyakan makannya tuh manis-manis Jadi untuk kalian yang suka makan makanan manis Udah pasti harus ke Yogyakarta deh Sintasinya guys Jadi nanti di Yogyakarta tuh akan nyobain budek Akan nyobain hal-hal yang terbut dari sagu Seperti contohnya bakso sagu Karena itu juga lumayan terkenal di Yogyakarta Kalau ke Yogyakarta orang pasti nyobain hal-hal tersebut guys Selain itu kenapa juga ke Bali Karena selain untuk wisata guys di Bali Di Bali ini juga banyak banget yang namanya Khas gitu ya khas Bali Ya banyak sih sebenernya guys Kayak contohnya aja Bener penil kalian pasti tau dong Itu juga lebih banyak di Bali guys Selain itu juga ada lagi seperti Babi guli gitu kan Cuman ya yang menariknya dari Bali adalah Selain makanan-makanan khas ini Bali itu juga kalau menurut gue tuh Makanan-makanan westernnya itu lebih authentic Daripada yang di Jakarta guys Lebih authentic itu dalam arti apa? Dalam arti misalkan burger Versi Amerika gitu ya Gue yakin yang di Bali tuh akan jauh lebih enak Daripada yang di Indonesia Atau mungkin lebih authentic lah Karena belum tentu Sesuai dengan lidah kita yang di Indonesia Dan pasti porsinya lebih besar juga guys Kenapa? Karena Bali itu multicultural sekali ya guys Jadi kan banyak sekali orang asing yang dateng ke Bali Seperti yang kalian tau lah Kita sebut aja ada Aussie Amerika semuanya lah Banyak banget yang ke Bali untuk melibur Karena pantenya indah banget kan guys Jadi otomatis tuh orang-orang ini adalah Customer gitu loh Customer dari Restoran-restoran ini Yang akhirnya setiap hari Resetnya dan ingredientsnya tuh di perfect Untuk sesuai dengan Demand dan kesukaannya Orang-orang asing tersebut Makanya yang seperti yang gue bilang Kalau kalian mau sesuatu yang authentic Yang untuk makanan western Berarti Bali tempatnya Nah itulah kenapa gue mikir Gue mau review satu restoran yang namanya tuh Milk and Madu disini Itu terkenal banget Dia udah dari 2014 Dan enak banget Grave-nya rame banget Makanannya tuh authentic banget guys Untuk western ya Jujur Dan selain itu juga Kalau kalian suka makan sehat Seperti goji berry Acai atau yang kayak smoothie bowl Semua disini juga lengkap guys Jadi Kita tuh kayak bener-bener di luar negeri Yang kayak makanan-makanan kalian lihat Di vlog-vlog orang luar itu Yang Sehat-sehat Yang kayak ada beansnya Yang pake Kayak ingredients-inggredients Seperti itu Quinoa itu Wow guys Bener-bener wow banget sih Nah jadi kita memang mau review itu Dan mau review kuliner-kuliner di Lokjaya juga Pokoknya ini road trip kuliner Dimana isinya akan lebih banyak kuliner guys Oke bro Nyampe deh kita Di Hotel Tentrem Di Yogyakarta Mau istirahat disini sebentar dulu nih Sekalian mau cek makanan-makanan Spesial di Yogyakarta ya Kan yang seperti kita tau Sotonya enak Gudegnya enak Pokoknya semuanya tuh di Yogyakarta Kebanyakan Serba manis sih ya Di Jawa Rata-rata Jadi ya ini Kita lihat dulu hotelnya mantap nih Sebelum kita mulai makan Karena belum pada tidur Teh par-parah men Ini Tempat kamarnya asik sih Kayak gini Cuman still Kalau namanya belum Kenyang gimana gitu loh Udah gak tidur seharian Pengennya tidur Makan dulu Beritidur Nah kita buka minibarnya Baik yang gratis tuh Teh botol dan lain-lain Ini gratis semua nih guys Isi perut bentar Sebelum pesen Lalu yang pertama Kita langsung mulailah Ke Soto Kalian bisa liat harganya Murah banget ya Soto seperti di Jakarta lah guys Cuman nasi Dipakaian kuah Soto Pakaian ayam Sama daun bawang Mantep-mantep Apalagi untuk harganya Cuman segini guys Ini bener-bener Worth it banget Jadi kalau ke Jogja Jangan lupa pesen Pastinya Sotonya juga Enak banget lah guys Pokoknya Ya sama yang Jakarta Kurang lebih Cuman namanya juga Soto Jawa Agak sedikit beda Pasti ada telurnya Dan jangan lupa Kalau pesen Soto Pasti ada es jeruknya Lalu yang ini nih Yang paling terkenal di Jogja Jangan lupa Gudeg Gudeg itu campuran Banyak banget guys Ada daging ayamnya Ada telurnya Ada gorengannya Sama ada Saus Gudegnya Kayak manis-manis Gimana gitu Jadi Untuk yang gak suka manis Kalian jangan pesen Gudeg Atau tambahin lagi guys Sama ini Cabek Itu yang kalian lihat Kayak kerupuk-kerupuk basah itu guys Itu enak banget Kayak kerupuk direndam Jadinya tuh basah gitu loh Cuman kalau yang suka Gampang blendek Jangan ya Cuman kalau kalian suka enak Krio-krio-krio Masih dapet Manisnya juga dapet Gitu loh Ini Gudeg nih Memang legendaris banget guys Kalau yang Di Jogja Terus sama telurnya juga tuh Dipakein Saus Gudegnya juga Wah Pokoknya bener-bener Mantap banget deh guys Gak rugi Nah ini kita pesen Banyak banget nih Soto Kita pesen Gudeg Kita pesen lagi Mercon Nah ini Merconnya juga enak Cuman Agak sedikit pedas sih guys Kalau buat gue jujur aja sih Ini rasanya Mirip Kalau kalian tau Malah siangkua tuh Agak mirip Malah siangkua Percaya gak percaya Itu kalian bisa liat Cabai-cabainnya banyak banget ya guys Mercon Ini sebenernya bikinnya lumayan simpel loh guys Ini digoreng nih Itu mirip otak-otak dikit sih Rasanya sih Jujur aja Situ yang Besar-besarnya ini loh Kalian liat tuh Pokoknya ini makanan-makanan Favorit lah di Jogja Nah Sama jangan lupa Es Campur jajanan ya nih guys Malam-malam Ini juga harganya Di 5 ribu aja guys Cuma enak sih Untuk 5 ribu ya Cuma jangan bandingin sama yang di Sateka Senayan Yang tebel-tebel ya guys ya Lalu Ada juga ini yang favorit di Jogja Kata adalah namanya Ini kita pesen 2 Ini Batagor Sama ini adalah bakso sagu Nah disini guys Kalau gak gitu demen makan sagu guys Gue saranin Jangan terlalu banyak mesen jajanan Jadi enak-enak Cuma kebanyakan tuh mereka bikinnya pakai sagu guys Jadi yang terjadi adalah Setelah kita makan sagu tuh Kalau kita minum air banyak Udah gitu kalian liat tuh Pasti banyak kayak Sausnya Banyak garam Itu perut kemung banget guys Asli Tuh Kalian liat ya Batagor kan kalian tau dong Untuknya Kalau di Jogja tuh Semua dijadiin kayak sagu gini guys Enak jujur Bakso sagu juga enak banget Cuma kayak Aduh guys Bener-bener kenyang banget Belenek banget Apalagi kita kalau kurang tidur Kan banyak gas tuh perutnya Tuh Ini bumbunya sama kayak yang di Jakarta Bumbu kacang Cuma bedanya mereka semuanya dipakain sagu Telur tetep ada Dan tahu tetep ada Tapi tetep mantep Yaudah tidur dulu deh Biar sampai ke Bali Nah Ini udah nyampe Bali nih guys Setelah perjalanannya sangat jauh Kita udah makan yang banyak di Jogja tadi ya Seperti kita liat udah ada gudeg Udah ada nasi Apa sorry Mbak sosagu Udah ada mercon Udah ada soto Jogja Nah sekarang kita nyampe Bali Pulau Dewarta guys Kita sengaja milih Villa nih yang di deket sawah nih guys Di Ubud Karena di Ubud banyak makanan-makanan mantep juga guys Yang udah pastinya Akan beberapa Kami review ya Udah pastinya Cuman ini Mau ngasih liat dulu Setupnya seperti apa Tempat kami seperti apa Jadi kalian bayangin dong Makannya enjoy banget Oke oke Langsung aja Ini tempat makannya Jadi nanti kita akan makan disini Dan karena hari Kita datangnya pas nyepi guys Jadi kita gak bisa pesen banyak lagi Jadi kita siapin pesen Banyak banget hari sebelumnya Kita bakal makan disini aja Ini yang gue mau review Namanya Milk and Madu Jadi untuk kalian yang suka makanan sehat Yang suka kayak quinoa Dan lain-lain Tuh yang di Jakarta Susah banget nyarinya Disini mungkin Karena banyak orang asing guys Seperti yang tadi gue sebut tuh Makanannya mantep-mantep kan guys Lihat deh Oh my gosh Itu pake Saos hollandaise Udah gitu Pake saladnya Udah gitu Ada kayak egg benedictnya Ada baconnya Salsnya juga mantep banget Kayak authentic banget Kayak di luar negeri guys Ini juga burger yang mantep Kalian liat tuh Wijennya Cheese-nya nanti gila guys Ini tuh bener-bener mantep banget Asli Ya inilah ya Di Bali karena banyak pendatang asing Mungkin jadi mantep banget Ingat ya guys Namanya milk and madu Enak banget Tuh kalian lihat telurnya pun sehat Ada tomatnya Dan lain-lain Ada jeruk depisnya juga Ada lime-nya Kenapa? Karena ya ini sebenernya Makanan semi-diet guys Jadi ini makanan Bule biasanya kan suka makan beginian ya Orang asing Terutama yang di bagian barat Bali tuh banyak banget guys Makanan beginian Menurut kami tuh authentic banget Sama luar negeri Bikinnya pun cukup simple guys Seperti yang kalian tau dari Chef Alfindo Bikin makanan western tuh Jauh lebih simple daripada Makanan Asia yang terlalu banyak Bumbu-bumbu Kami juga gak lupa Untuk mesen smoothie bowl Supaya perutnya enak Karena kami masih Behat gas nih Kurang tidur setiap hari Tancap terus Naik mobil jauh banget guys Nah ini sehat-sehat semua nih Dragon fruit di juice Ya kan? Udah gitu Ada wijen-wijennya tuh Terus ada serat kelapa juga Ada yang cheesy banget juga Cuman memang ini authentic Untuk western sih Seperti ini sih guys Nah daripada diliatin terus Gimana kalau kita coba makan aja guys Intinya dari setiap sajian mereka tuh Pasti ada telurnya Karena telur tuh buat protein bagus banget Ada yang pake saus mayo Ada yang pake hollandaise nya juga Itu semua tergantung Dan udah pasti ada salatnya semua ya guys ya Ada salad ini semua pasti Nah yaudah deh Tanpa basa-basi Kita makan dulu aja guys Jujur lapar banget nih Tuh kalian liat porsinya besar banget ya Tangan gue ini lumayan besar Dan ini tuh Liat di tangan gue aja tuh Agak besar tuh Dan jangan lupa yang kami udah pernah bahas juga Waktu itu sama Chef Alfindo bareng Kalau makan burger itu Cara yang benar adalah dibalik dulu Supaya isinya tidak tumpah Nah disini Awal-awal gue lupa balik guys Setelah itu baru nanti gue balik deh Gitu aja sih guys Kita hari nyepi Gak bisa kemana-mana Harus saling respect orang punya culture Ya kita stay aja Makan aja Makan yang disiapin dari kemarinnya Enjoy bro Yum 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 Oke guys Kalau untuk teknik pemasakan Gue gak gitu ngerti Karena gue jujur amateur banget Dan butuh Chef Alfindo Cuman yang gue tau adalah Untuk pembuatan makanan moisture Itu sangat amat mudah Hanya perlu industri-dia sih Industri-dia sih yang tepat Dan disajikannya tuh secara bener Seperti kayak kita harus grill Laginya dan lain-lain Itu kita dirilai dengan bener Ada takarannya berapa menit Dan lain-lain guys Kalau untuk bundek sendiri Itu dimantap ya Jadi kalau kita lihat tuh Mereka itu menyajikannya Bahkan udah disiapin Tinggal ditaruh-taruh Cepok-cepok-cepok gitu guys Cuman of course Sebelumnya harus di prepare dulu Seperti kayak kerupuk Yang direndam itu Pasti ada teknik kerupuk Direndam berapa lama Sampai menjadi seperti itu Baru bisa jikan guys Untuk yang lainnya Ayamnya itu Biasanya ayamnya udah dipanasi Napa udah tinggal semua dipanasi doang Ada yang disuir Ada yang digoreng Macem-macem guys Kalau untuk bakso Sagu sendiri Gue rasa seperti bikin bakso Biasanya coba Beda ini tuh Biasanya pake sagu aja Enak banget Cuman untuk kalian Yang gampang bloating Perutnya Seperti gue Contohnya Jadi makan sagu Atau karbohidrat rola Yang suka bloating Atau bahkan Gak gitu kuasa Meksi Ada yang punya garam Gue saran ini Jangan makan traumanya Cuman tetap wajib dicoba Karena itu enak banget Dan itu makanan khas Cuman kalau untuk Kita jadikan makan sehari-hari Sepertinya gak bisa deh Jadi bingungnya orang dokter Kok Badannya gak gemuk-gemuk Jadi seperti biasa Jangan lupa untuk like Comment, subscribe Dan Apapun lain traksi Asal jangan di unsubscribe Ya guys ya Sampai jumpa